Hai berlaku mantap mantap dapet ikan kan tebakang bro lumayan bisa untuk lauk oke teman-teman temu lagi bersama Tani Deso kali ini kita mau menjalaikan menjalaikan di tempat biasa cuman saya tidak menjala ini temen saya ya rekan saya yang menjala dia pengen nyoba jala panjang jadi emang belum pernah pakai jala panjangnya jala pendek biasanya dia pakai jadi masih nyoba-nyoba kita saksikan temen kita melempar ya sepertinya kepegel karena agak berat itu pemberatnya agak berat agak banyak ya Hai lumayanlah dan jalannya juga udah mulai buruk ya karena kemarin-kemarin dipakai belum di service ya masih ada yang sobek-sobek dikit lah karena nyangkut di bawah itu ada batu sama apa bekas-bekas ada ada kayu ya eh kita lempar weh lumayan lemparannya agak bulat sepertinya dapet ikan ini kayaknya ini dapet kayaknya ini lemparannya cuanya agak bulat soalnya bentuknya kayak bintang bukan bulan ya weh eh 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 zong lagi sepertinya kawan kita ini aduh jong lagi udah dapet temen temen dapet ikan kita lihat dulu ya dapet ikan apa itu sepertinya dapet ikan ini kenapa itu ikan sebayau pas betul lagi pengen masang ikan kamal malah dapet ikan sebayau wah cocok bener ini karorganitv masuk masuk oke oke dapet bro ini penjala amatir ini bro eh kotor boning pasiran benih sampai sebalang keiki dapet ikan sebayau ikan palung hampala namanya kalau jawa palung namanya kalau bahasa populernya hampala lah ini kalau dipancing mantep temen-temen kalau gede ya tarikannya luar biasa biasanya kalau ada ikan kemampalannya ada ikan bawungnya harusnya kita lihat lempar lagi nih satu garis wahai no ikul roro roro nya kecekel bro nah aku poseng aja mau hahaha aduh untung aku orang cedak 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 dicolong aku bisa-bisa malam bro amatiran tapi kayaknya dapet ini bro waduh jong jong-jong-jong hahaha amatiran bro penjala amatir lumayanlah daripada enggak ada bentuknya biasanya dia pakai jala kecil ini jala panjang baru ini agak panjang lah enggak panjang banget ya karena saya pernah lemparin itu panjangnya itu sekitar 6 meter Wow mantap 6 meter ya ini cuman 2 meter eh 2 meter lebih 6-3 meter nggak pernah saya ukur kalau saya membuat jalan soalnya temen-temen jarang yang penting sudah jadi langsung kasih bandul oke bro kita pindah ya karena disini udah nggak dapet lagi nih cuman dapet hampa lada di satu mungkin ikannya belum naik lagi ya nanti kapan-kapan kalau pas naik kita ambil gambar lagi kita cari ke bawah sana mudah-mudahan ada yang bisa di jala ya kita lon lanjut Oke teman-teman kita udah sampai ke tempat yang kita tujuh ya ya kita tujuh nah ini kita masuk sini ini tempat saya juga cari ikan ini sini banyak ikan tembakang ada melem juga sama semacam temen-temen mana airnya bening banget kita lihat penampakannya ya Oke teman-teman kita akan coba menjala di sini gimana hasilnya ya nanti rekan kita yang jala kalau kira-kira dia takut karena dia masih amatir pakai jarang yang panjang ya nanti saya coba lah ini lokasinya di sini nih Oke ya mantap teman-teman ikannya banyak tuh coba nanti saya satu kali lemparan aja paling nanti kita kita saksikan teman-teman kalau nggak sanggup lempar sampai sana ya saya bisalah sanggup kayak ini ya wes aku aku singgup lebih aku singgup lebih karena agak lumayan banyak soalnya temen-temen jadi harus ganti sini aku tahu saya bisa melempar sampai sana kalau nggak sampai ya Alhamdulillah aja belum di sini lagi kalau dia masih terlalu amatir soalnya jadi takut dia positif sampai emang-emang nunggu oleh waliwa itu tepung galen ngelak-ngelokel tapi kalau kita ngelakuin-ngelakuin sukseskan dan abis itu gitu enggak kena jolok atasnya Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih.